Halo, jumpa lagi di channel 5an Chemistry. Video kali ini saya mau bahas satu soal saja, soal stoichiometri, perhitungan kimia, tentang reaksi pembatas. Kimia kelas 11, semester 1, di kurikulum Merdeka. Jadi langsung aja ya, saya mulai ya. Reaksi antara 1,85 mol NaOH dengan 1 mol CO2 berlangsung sebagai berikut. Ini reaksinya, NaOH tambah CO2 menghasilkan Na2CO3 plus H2O. Ini koefisien NaOH sudah dikasih, berarti reaksinya sudah setara. Aman ya kalau reaksi sudah setara. Lalu yang A, pertanyaannya adalah, tentukan reaksi pembatasnya siapa, NaOH atau CO2? Berapa masa produk yang mungkin terbentuk? Jadi masa yang di sebelah kanan ya, sebelah kanan tanda panah. C, berapakah masa reaksi berlebih yang tersisa? Oke, kita mulai. Yang A dulu. Nah jadi reaksi pembatas itu adalah, reaksi yang habis yang habis atau tidak bersisa. dalam suatu reaksi. Nah caranya adalah, jadi reaksi itu yang kiri ya, yang kiri tanda panah ya. Jadi ada dua reaksi di sini. Caranya adalah, bagikan mol dengan koefisiennya. Cari yang paling kecil. Ya, jadi bagikan mol dengan koefisien yang dapat hasil baginya paling kecil, itulah yang merupakan reaksi pembatasnya. Jadi, kita coba untuk si NaOH. Nah, NaOH, molnya kan 1,85. Koefisiennya ini 2. 0,925 ya. CO2, caranya sama. CO2-nya molnya 1. Koefisiennya, di sini kan ada 1 kan. Ya, 1 hasilnya. Nah, mana lebih kecil? 0,925 atau 1? Ya, 0,925. Punya siapa ini? NaOH. Maka, NaOH lah sebagai reaksi pembatasnya. Reaksi yang menjadi patokan untuk reaksi zat lainnya. NaOH ya, yang A. Yang B. Berapa masa produk yang mungkin terbentuk? Nah, ini saya tulis ulang reaksinya. Buat keadaan mula-mula, lalu keadaan yang bereaksi, lalu akhirnya, atau sisa. NaOH kan tadi awalnya adalah 1,85 mol, CO2 itu 1 mol, sedangkan di awal kan produknya belum ada, namanya juga belum reaksi. Ya, pasti nggak ada kan di mula-mula. Lalu, karena tadi kita udah nemu NaOH sebagai reaksi pembatas, jadi NaOH adalah zat yang habis. Yang namanya habis kan nggak punya sisa, 0. yang namanya habis kalau mula-mula 1,85 mol, maka yang bereaksi juga 1,85 mol. Nah, di bagian reaksi ini bagian penting. Di sini berlaku perbandingan mol adalah perbandingan koefisien. Jadi, ini kan tadi pembandingnya ini, jadi patokan untuk zat lainnya. koefisien NaOH itu 2, nilainya 1,85 mol. Terus, CO2-nya itu koefisiennya 1. Jadi, logika simpelnya 2 itu 1,85. Kalau 1 berapa? Ya, bagi 2. 0, 925 mol. Makanya CO2-nya masih berlebih. Ya, jadi 1 mol di CO2 itu nggak habis. jadi masih ada sisa 0,075 mol. Ini yang ditanyakan di bagian C. Tapi kita ke bagian B dulu. Jadi, gitu aja. Jadi, kalau koefisiennya 1 ya 0,925 mol. H2O juga koefisien 1 0,925 mol. Turunkan nah inilah komposisi akhirnya. CO2 masih ada sisa 0,075 mol. Na2CO3 terbentuk 0,925 mol. H2O juga sama. Terbentuk 0,925 mol. Yang ditanyakan masa produk. Produknya ada 2. Na2CO3 dan H2O. Cari aja satu-satu nggak apa-apa ya. Na2CO3 ingat cari masa mol kali MR molnya ini dia 0,0925 mol kali MR dari Na2CO3 Na itu 23 kalau ada 2 46 C12 O 16 16 tapi kali 3 48 106 ya. Saya dapat ini sama dengan 98,05 gram. Si Na2CO3 nya ya. Kalau H2O nya caranya sama. masa mol kali MR molnya sama seperti mol C Na2 CO3 0,925 mol kali MR dari H2O H2O familiar ya. MR nya kan 18 O itu kan 16 tambah 2 ya 18 0,925 5 kali 18 16,65 gram Jadi ini 2 produk yang dihasilkan. Nggak tahu soalnya minta ditambah atau enggak ya atau satu-satu. Kalau ditambah ya tinggal tambahkan aja 104,7 gram total produknya. yang terakhir yang C berapa masa pereaksi yang bersisa pereaksi yang bersisa itu pereaksi itu yang kiri kiri tanda panah yang bersisa ini si CO2 jadi pereaksi sisa yang bersisa adalah si CO2 sebanyak berapa 0,075 mol mau ditanyakan masa kan mol kali MR 0,075 kali MR dari CO2 C12 O16 kali 2 32 berarti 44 ini saya dapat 3,3 gram jadi 3,3 gram lah masa si CO2 masa pereaksi yang bersisa oke selesai ya satu soal stoichiometri tentang pereaksi pembatas mudah-mudahan bisa dimengerti bisa dipahami mudah-mudahan bisa membantu buat kalian yang terutama sedang belajar materi ini mohon maaf kesalahan kekurangan cuma niat bantu saja jangan lupa cek terus update terus video-video terbaru lainnya di channel Vyvan Chemistry ini sampai jumpa dan bye-bye